Pemilihan Ketua Subblok di Desa Ketuan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situ Bondo, berlangsung unik, Selasa, 8 Maret 2022. Uniknya, proses pemilihannya Ketua Ulu-ulu Air itu dilakukan layaknya pemilihan umum kepala daerah atau presiden. Untuk memilih para calonnya, pihak panitia menyiapkan tempat pemungutan suara, TPS, di dekat lokasi Subblok yang direbutkan. Pemilihan di Subblok Area SB 22 ada sebanyak 3 calon dengan jumlah pemilih sebanyak 146 orang. Sedangkan di Subblok Area 2 peringkiri ada 2 calon dengan pemilih sebanyak 75 orang. Pemilihan langsung Ketua Subblok untuk pengairan sawah, lahan di wilayah Kecamatan Arjasa. Hal ini dilakukan per 5 tahun dan juga ini untuk mengatur agar pengairan warga di lahannya itu bisa terakhiri dengan baik, dengan adil. Ini merupakan bentuk wujud demokrasi di luar daripada pemilihan baik kepala daerah, pemilu maupun pilkade. Ini cukup unik ya menurut saya. Dan menunjukkan demokrasi di Republik Desa ini yang menurut saya cukup baik dan Alhamdulillah situasinya aman, terkendali. Dan semua warga menyeluruhkan suaranya dengan baik. Jadi hanya bercatat hanya dari 146, hanya satu yang tidak hadir karena juga memang meninggal. Ya ini sudah aturan dari awal. Memang menggunakan cara seperti pilkades ya? Ada berapa DPT di sini? Ada berapa? Ada berapa pemilih di sini? Ada 146 meninggal satu untuk SB22. Yang pering dua kiri itu ada 75 DPT, DPT-Bnya ada 4. Ada berapa calon di sini? Ada SB22 tiga calon. Untuk yang pering dua kiri, dua calon. Ini satu TPS, ada dua blok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.